Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Banta Saidi Dengan name 180703050 Salah satu mahasiswa Prodi Biologi Fakultas Saing dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh Video ini dibuat untuk memenuhi tugas MK Oseonografi Dengan dosen pembimbing Bapak Ilham Zulfahmi MSI Kita menjawab beberapa pertanyaan Tentang pengantar oseonografi Soal yang pertama Produk hasil tangkap nombor dua di Indonesia Kenapa nelayan belum sejahtera? Jawabannya Indonesia adalah suatu negara yang memiliki wilayah luas Yang sangat luas Oleh karena itu nelayan sering dipandang Sebagai salah satu kelompok masyarakat Masyarakat yang diidentik dengan kemiskinan Sebagian besar nelayan yang tergolong miskin Merupakan nelayan tradisional Atau kapal yang skala kecil dengan Alat penangkapan ikan seperti api Atau seperti pancing dan nyaring Oleh karena itu adanya beberapa faktor yang menyebab Rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan Antaranya sumbernya yang rendah Dan kurang pemahaman dalam penangkapan yang model saat ini Oleh itu nelayan yang belum sejahtera Biasanya menggunakan metode penangkapan ikan yang masih tradisional Atau kesulitan mengelola uang, modal, dan teknologi untuk penangkapannya Selanjutnya Soal yang nomor dua Produksi hasil tangkap nomor dua dunia Kenapa komunitas ekspor produk perikanan Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga yang hasilnya tangkapan sedikit Jawabannya karena negara tetangga sudah dahulu membuat diri melakukan penjanjian dalam pendagangan Seperti Vietnam dan Amerika serta Eropa yang melakukan kerjasama dalam pendagangan Oleh karena itu Indonesia tidak sanggup bersaing dengan di pasar global Dikarenakan sangat besar tarik uang yang mahal dalam pelakuan ekspor ke negara lain Beda dengan negara tetangga yang memiliki perjanjian pendagangan terlebih dahulu Soal yang nomor tiga Kenapa industri pengolahan hasil perikanan terkonsentrasi laut Pulau Jawa Jawabannya karena sebagian besar dari kapal penangkap ikan Yang sangat banyak berasal dari wilayah bagian barat Di bagian wilayah lainnya baik di Sulawesi ataupun Kalimantan Oleh itu kebanyakan pulau penangkapannya ikan di wilayah laut Pulau Jawa Maka perikanan akan konsentrasi di daerah tersebut Soal yang nomor empat Mengapa mayoritas armada tangkap ikan Indonesia berukuran kecil sedangkan wilayah tangkap ikan sangat luas Jawabannya karena sebagai besar armada penangkapan ikan nasional didominasi oleh nelayah yang ukuran kapal Skala yang kecil atau ukuran kapal yang 5 GT atau grogton Oleh karena itu armada tangkap Indonesia tidak bisa luas dan penangkapannya masih banyak pakai alat tradisional Baik soal yang terakhir Nomor lima Mengapa laut Indonesia menjadi sasaran tangkap ikan nelayah asing Jawabannya karena wilayah perairan Indonesia yang luas dan masih bebas diantaranya pulau-pulau yang lain Sehingga para nelayah asing bisa mudah mencuri ikan di perairan Indonesia Oleh karena itu nelayah asing sering menangkap ikan di perairan Indonesia Karena perairan Indonesia memiliki jenis ikan yang berkualitas tinggi seperti tuna dan lainnya Dan oleh karena itu nelayah asing atau orang asing yang sering menangkap ikan di wilayah Indonesia Sekian jawaban dari saya Lebih dan kurang saya minta maaf kalau ada yang kata salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh